Assalamualaikum sensei, apa ramuan untuk pengapuran tulang? Saya berumur 44 tahun, ada asma, ada asam urat dan sekarang ada pengapuran tulang juga. Mohon ada solusinya sensei? Permasalahan tulang yang disebut dengan pengapuran sebagainya, itu dikarenakan lemahnya ginjal yang tidak mampu menyuplai sum-sum ke otak atau ke dimak. Dimana dari dimak atau dari otak tersebut, sum-sum mengalir, turun, melalui tulang punggung, mengisi seluruh tulang yang ada, kemudian menumasi persendian-persendian, dan juga menumasi, memberikan nutrisi kepada rambut dan gigi. Kemudian sebagian juga dia akan turun menyejukkan kolbu, walaupun terjadi perselisian pendapat. Ada yang mengatakan kolbu tidak disejukkan oleh dimak, otak, dari sum-sum tersebut, dikarenakan jauhnya otak. Tapi alimen lukoyim lebih memilih pendapat, justru dari situlah jauhnya, dimak untuk menyejukkan kolbu. Ada beberapa persamaan yang bisa ditarik di kesimpulan dari apa yang saya sampaikan tadi. Yang pertama, adanya gangguan kurang sum-sumnya tulang bisa disebabkan karena kan kurangnya esensi, kurangnya esensi atau sum-sum yang dari ginjal yang dinaikkan ke dimak untuk menumasi tulang tersebut satu. Atau yang kedua, terlalu panasnya kolbu atau jantung. Pemanasan jantung yang berlebih sehingga dia akan mengeringkan. Sehernya ada pada dimak sehingga dimak tidak akan mampu membagi sum-sum tersebut. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, ada kemungkinan juga dikarenakan tihal tidak mendapatkan syari pati makanan dari Maida atau limpa tidak akan mendapatkan syari pati makanan dari Lambung. Tihal dari Maida. Kemudian dia tidak akan memberikan nutrisi atau esensi kepada kilya atau ginjal. Sehingga ginjal juga kekurangan. Atau kekurangannya ini bisa juga disebabkan karena Maida tidak mendapatkan makanan yang pas. Maida tidak mendapatkan makanan atau perut besar tidak mendapatkan makanan, tentunya tidak dicernak. Karena dia tidak mendapatkan makanan. Dan adanya dia tidak mendapatkan makanan mungkin karena orang tersebut kurang di dalam memberikan asupan makanan. Yang perlu diperhatikan. Bahwasannya orang-orang tua ini esensinya semakin lama semakin berkurang. Kemudian orang tua ini nutfahnya semakin lama semakin berkurang. Bahkan ada yang kering. Coba wanita menopos. Alat kelaminnya kering. Kemudian haidnya sudah tidak tiba. Sel telurnya sudah tidak ada. Maka sudah tidak ada pelumas di sini. Maka sejalan dengan itu tulang belulang pun menjadi kurang pelumas. Kalau dari dalam itu kurang, maka hendaknya seseorang memberikan asupan. Asupan yang datang dari luar. yang bisa melunakan. Bisa membuat nutrisi bagi tulang-tulang tersebut. Beberapa makanan-makanan yang bisa digunakan untuk menjadikan nutrisi banyak sekali. Ada wortel, ada apel, ada togi dan sebagainya. Ini juga bisa dijadikan sebuah nutrisi bagi tulang. Ada tomat. Banyak sekali. Kemudian kenapa terjadi juga adanya asam murad. Yakni nyeri di persendian. Atau adanya pengapuran di tulang tersebut tadi. Itu bisa jadi dikarenakan ketidakmampuan kelemahan ginjal. Yang saya tadi katakan. Semakin menua, umurnya semakin lama, semakin bertambah. Maka kekuatan ginjal semakin menemah. Ketika kekuatan ginjal semakin lemah, dikarenakan dia sering dipakai. Maka mau tidak mau, ginjal tidak akan mampu menyaring. Begitupun dengan pencernaannya. Maka wajar ketika orang tua, seorang semakin tua, nafsu makannya semakin rendah. Kena limpah tidak mampu menyaring. Ketika dia tidak mampu menyaring, maka adanya beberapa makanan yang tidak mampu dicerna dan diure, dia kirim ke ginjal. Sehingga sampai ke tulang dan persendian. Yang kemudian akan terjadi penumpukan purin, kata orang hari ini. Yakni dahak kalau menurut kita. Atau reak menurut kita. Nah, ada pun pengobatannya adalah dengan cara menguatkan organ-organ tersebut. Seperti mengkonsumsi apel, jus wortel sedahun-daunnya, kemudian lalap dan beluntas, kemudian makan pakai baby corn, jagung kecil, atau teh rambut jagung. Atau sesuatu obatnya bisa digunakan 3 lembar daun salam, kemudian ditambah dengan 1 ibu jari kencur, ditambah dengan 1 ibu jari lengkuas, ditambah dengan 1 ibu jari jahe. Saya ulangi, 3 lembar daun salam, ditambah dengan 1 ibu jari kencur, ditambah dengan 1 ibu jari jahe, ditambah dengan 1 ibu jari lengkuas. Kemudian bahan ini direbus dengan 3 gelas air sampai menjadi 2 gelas. Saring bagi 2 dan diminum pagi dan sore. Lakukan demikian kurang lebih sekitar 14 hari. Dan jangan lupa bagian luarnya jahe diparut, kemudian dibalurkan untuk menghilangkan rasa nyeri dan bisa dilakukan sewaktu mau tidur. Demikian benar-benar langkah penyakitnya dan bermanfaat bagi para pendengar dan pemirsa yang lainnya selanjutnya. selamat menikmati. Selamat menikmati.